bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman semuanya balik lagi bersama saya di channelnya tutorial millennial pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman teman bagaimana caranya transfer pulsa sesama kartu indosat layanan transfer pulsa sama indosat ini memungkinkan para pengguna indosat seperti IM3, mentari dan metrik ya bisa berbagi pulsa kepada sesama pengguna seperti keteman, keluarga maupun orang terdekat yang kehabisan pulsa selain bisa menambah pulsa utama layanan transfer pulsa ini juga bisa menambah masa aktif penerima pulsa ya nah ada dua cara untuk transfer pulsa sesama indosat ya untuk cara yang pertama yaitu melalui sms kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan melalui umb atau melakukan dial ya oke langsung saja untuk cara yang pertama melalui sms terlebih dahulu caranya adalah masuk ke aplikasi perpesanan ya di smartphone teman teman kemudian selanjutnya buat pesan baru dan ketikan transfer pulsa transfer pulsa ya teman teman ketikan transfer pulsa tanpa spasi ya transfer pulsa kemudian spasi nomor tujuan ya ini misal saja ini hanya contoh kemudian spasi nominal pulsa yang akan ditransferkan nah tapi ya ada syaratnya untuk transfer pulsa itu syaratnya minimal kartu indosat yang kamu gunakan sudah aktif selama 181 hari kemudian untuk meneransferkan pulsa itu harus ada pulsa sisa pulsa teman teman ya minimal 5000 kalau gak salah maka jika sudah terpenuhi insyaallah pulsa tersebut akan langsung terkirim ke nomor tujuan kurang lebih seperti ini ya kita coba yang ini oh iya dikirimnya ya ke 151 151 nah langsung saja dikirim nah nanti ikuti instruksi selanjutnya kalau misal tidak mendapat balasan ya seperti ini kemungkinan nominalnya ini kan ini 2000 nah minimalnya kayaknya 10.000 kita coba 10.000 ya nah tidak muncul lagi kita coba sekali lagi kita coba 20.000 nah jika muncul seperti ini maaf terjadi kesalahan teknis silahkan coba kembali atau hubungi customer share piece kami atau customer care kami nah berarti untuk minimalnya 20.000 ya teman-teman namun kenapa muncul tulisan seperti ini kemungkinan karena kartunya belum aktif selama 181 hari atau mungkin setelah kamu mengirimkan pulsanya pulsa kamu tidak terdapat minimalnya tidak terdapat minimal pulsa mungkin bisa saja habis pulsanya sedangkan untuk mentransfer pulsa ini harus ada sisa minimalnya nah kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan melakukan dial ya di aplikasi telepon teman-teman cukup ketikan 23 bintang 151 pagar ya kemudian lakukan dial dengan mengatuk tombol telepon atau icon telepon nah maka akan muncul kurang lebih seperti ini ini ya maksimal transfer perharinya adalah 200 ribu dan biaya transfernya adalah 600 rupiah langsung saja pilih satu kemudian send nah kemudian masukkan nomor tujuannya misal 08 57 24 5 kemudian send lagi send lagi nah kemudian masukkan jumlah transfer yang akan ditransferkan kemudian langsung send dan ikuti instruksi selanjutnya ya nah jika masih ada masalah berarti itu teman-teman kemungkinan seperti tadi ya kartunya belum aktif 181 hari dan kamu tidak memiliki nominal pulsa di nomor kamu ya nah kurang lebih itulah yang dapat saya jelaskan mengenai bagaimana caranya untuk melakukan transfer pulsa sesama kartu indosat semoga bermanfaat dan jika kamu masih bingung atau ada yang mau ditanyakan langsung saya bertanya di kolom komentar pasti kami akan menjawabnya dan kalau menurut kamu atau kalau kamu suka dengan video ini tolong bantu kami agar bisa terus berkarya atau terus berkembang dengan cara mengetuk tombol subscribe di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like komen bagikan video ini terima kasih telah menonton mohon maaf jika banyak kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam menjelaskan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati